Halo teman-teman lagi, ketemu lagi dengan rikad kita dari divisi FAT, dengan saya Sylvie dan rekan-rekan saya Adam, saya Wira, saya Fadila, dan saya Rufka. Kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai piutang dari buku akutansi berpajaka milik Sukrishno Akhus. Oke, seperti awal kita kenal piutang, kita wajib tahu dulu, apa sih piutang itu? Setiap perusahaan itu punya fitur-fitur jenis aktif dan pasif dalam merancang keuangannya. Nah, salah satu yang adalah piutang. Piutang ini adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tapi belum membayarnya dengan lunas. Nah, piutang ini kalau dalam merancang itu masuk ke dalam aset pancar. Nah, untuk piutang sendiri itu ada beberapa jenis. Untuk jenis-jenis piutang ada yang bisa bantu jelaskan jenis-jenis piutang? Piutang itu ada tiga. Yang pertama, piutang usaha atau piutang dagang. Piutang usaha ini adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Piutang ini juga sering dikenal sebagai piutang dagang karena terjadi disebabkan jual-beli antara produsen dan konsumen. Dan yang kedua ada piutang weasel. Piutang weasel ini adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara debitur dan traditur. Proses terjadinya piutang weasel ini yaitu suatu pihak mengajukan pinjaman pada pihak lain dan menjanjikan pembayaran sesuai depan waktu. Yang ketiga ada piutang lain-lain yaitu piutang di luar piutang dagang dan weasel. Beberapa hal yang termasuk dari piutang lain-lain ini yaitu contohnya gas bariawan, piutang restitusi, tajak, piutang bunga, dan sebagainya. Oke, itu tadi jelaskan ada 3 jenis piutang ya. Piutang usaha, piutang weasel, dan piutang lain-lain. Ini antara piutang usaha dan piutang weasel. Apa sih perbedaan piutang usaha dan piutang weasel? Perbedaan dasar dari piutang dagang dan piutang weasel, yakni kalau piutang dagang terjadi akibat adanya transaksi jual-beli, di mana dalam jual-beli ini kita memberikan sebuah piutang dengan tempo rata-rata kurang dari 1 bulan. Tapi tidak menuntut kemungkinan kita memberikan piutang ada yang tempo dari 1,5 bulan bahkan sampai 2 atau 3 bulan, tetapi itu sangat jarang. Dan dalam piutang dagang sendiri tidak ada perjanjian. Dalam arti perjanjian ini hitam putih, di mana jika piutang weasel itu ada perjanjian tertulis, di mana juga di dalam piutang weasel tertulis secara jelas nominal yang dipinjamkan serta tanggal bayar. Kemudian, tak lupa juga di dalam piutang weasel itu, biasanya di paling bawah tertulis jika tidak dapat membayar, akan ada jaminan tertentu. Serta piutang weasel sendiri terkadang dalam hariannya atau seringnya kita jumpai, hampir mirip dengan piutang pemegang saham. Terkadang piutang pemegang saham ini, si pemegang saham tiba-tiba butuh uang, di mana kita tahu bahwa pemegang saham itu yakni owner, mayoritas uang yang dimilikinya dibuat sebuah bisnis baru lainnya. Sehingga pemegang saham terkadang tidak memegang price money. Sehingga pemegang saham melakukan pinjaman ke usahanya itu sendiri dan dicatat dalam piutang pemegang saham atau yang biasa kita kenal juga piutang weasel. Mungkin seperti itu, piutang weasel. Oke, cukup jelas-jelas di antara piutang dan piutang weasel. Nah, dalam piutang itu pasti ada resiko-resiko kan ya. Salah tentunya adalah piutang yang dapat dibayarkan. Nah, kalau dari buku ini yang sudah kita sama-sama baca, teman-teman tahu nggak apa sih akibat atas piutang yang tidak tertagih atau yang tidak terbayarkan ini? Nah, biasanya akibat dari piutang yang tidak tertagih itu berpengaruh terhadap laba operasional perusahaan, dimana laba perusahaan itu akan bisa menurun dan gas belom raga juga akan berkurang mungkin dari yang sebelumnya yang tertagih itu. Karena apa? Karena kita perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, tetapi kita sebagai perusahaan tidak menerima pembayaran dari konsumen tersebut. Alhasil, kita tidak mendapatkan hak atas apa yang sudah kita serahkan kepada konsumen. Oke. Jadi, kita membahas beberapa poin mengenai piutang. Jadi, yang berhasil saya tangkap itu ada beberapa hal, yaitu untuk definisi piutang sendiri, itu adalah suatu hak milik perusahaan yang atas pengiriman profit atau pengeluaran jasanya, tetapi belum ada pembayaran. Nah, piutang ini ada tiga, yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara piutang usaha dengan piutang wesel, itu adalah piutang usaha itu, sorry, piutang usaha itu tidak mengelola suatu perjanjian. Pembayaran dan jangka waktunya biasanya kurang lebih kurang dari satu bulan. Bisa lebih, tapi itu sangat minim ya, usia. Ya, betul. Nah, untuk piutang wesel, itu piutang yang ada landasan perjanjiannya. Nah, dari jangka tersebut ada nomor yang harus dipayarkan, kemudian tempo pengayarannya seperti apa, itu adalah piutang wesel. Kemudian, apa sih akibat ada piutang yang tidak terpagi? Pilihan pagi ini berpengaruh terhadap laba operasional dan mengaruh juga secara cash flow tadi ya, disampaikan karena kita sudah menyerahkan atau memberikan barang atau jasa, namun kita belum memperoleh pembayarannya. Nah, tadi sedikit ulasan mengenai bab empat piutang dari akutasi berwajatan melalui sukses tanggapus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!